Hai sahabat ini, sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, dukungan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya bagi sahabat ini yang belum menekan tombolnya. Oke, selamat menonton sahabat ini! Hai sahabat semua, Assalamualaikum, sahabat kali ini Uni bikin bolu pantan yang enak dan lembut. Bahan-bahannya, 4 buah telur, 10 lembar daun pandan, 250 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, 150 ml minyak goreng, 1.4 sendok teh vanili, 1.5 sendok teh baking powder, 1 sendok teh SP, dan 100 ml santan kental. Oke, sahabat Uni itu bahan-bahannya. Caranya, pertama sekali, caburkan baking powder dengan tepung terigu, aduk, dan sisihkan. Kemudian blender daun pandan, dengan santan yang kental. Ini nih, santannya dari kulkas, jadi dia agak beku. Oke, kita blender dulu ya. Nah, hasilnya sirup daun pandannya begini, sahabat. Wadah-wadah lain, pecahkan telur. Tambahkan gula. Lalu, dikocok. Sampai, tempat putih dan kaku. Kemudian, masukkan SP-nya. Lalu, kocok. Pakai SP-nya paling tinggi ya. Masukkan panilinya. Masukkan panilinya. Setelah putih, kental, dan kaku, masukan miskarnya lagi ya. Masukkan tepung terigunya sambil diayak. Diayak ini tujuannya supaya tepungnya jangan ada yang bergerindil. Nah, kemudian aduk rata. Pada saat ini ovennya sudah dipanaskan ya, sahabat. Nah, setelah rata, masukkan lagi sirup daun pandannya. Masukkan bertahap ya, sahabat. Masukkan semua santan dan pandannya. Masukkan, masa pistang dillyitadaDeDeDeDeE. Masukkan tepungnya bagQu featured ini esperimu. setelah merata masukkan lagi minyaknya aduk sampai merata jangan sampai ada minyak yang mengendap di bawah ya setelah setelah tidak ada lagi minyak yang mengendap di bawahnya pastikan ya kemudian kita pindahkan ke loyang lagi ke cetakannya sebelumnya loyang kita kasih dulu blue band batalkan selamat menikmati setelah rata kasih sedikit tepung terigu dan ratakan loyangnya dikasih metega dan tepung terigu lalu masukkan adonan yang tadi dikasih dan siap kita bakar masukkan ke dalam oven yang sudah dikandaskan pada temperatur 150 api bawah selama 40 menit oke sahabat kita tunggu ya dan apinya itu sesuaikan saja dengan oven sahabat ya pada 10 menit terakhir putar supaya masaknya merata dan pindahkan apinya api atas bawah pada 3 menit terakhir lakukan tes tusuk sudah masak ya sahabat nah sahabat setelah masak sudah waktunya habis kita keluarkan lagi dari ovennya nah ini sahabat ini kita pindahkan lagi ya kemudian kita lepaskan tepinya kemudian tekan saja sedikit yang lengket kemudian kita pindahkan lagi ke piring masih panas sahabat ini nah cantik banyak sahabat oke kita balikkan lagi nah begini hasilnya sahabat ini cantik bukan oke sahabat kita potong ya tapi kita tunggu dingin dulu ya sahabat ini sudah dingin sekarang kita potong ya bismillahirrahmanirrahim cantik sekali sahabat ini lembut dan halus hmm enak sekali sahabat pas manisnya baunya wangis sekali bau dua pandan nah sahabat ini begitulah cara membuatnya jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe tabi oke bye ya 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 Terima kasih telah menonton!